Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman di video kali ini saya mau nge-share tips gimana cara menyimpan daun salam dan juga daun jeruk agar awet sampai berbulan-bulan ya Nah ini daun jeruk ini tadi saya beli di pasar 2000 dapat sebanyak ini sedangkan kan dalam satu kali memasak itu kita hanya membutuhkan beberapa daun jeruk saja nah sisanya masih banyak banget jadi sayang banget ini kalau sampai kebuang mau bazir ya makanya kita harus tahu teknik yang tepat untuk menyimpan daun jeruk ini dan juga daun salam ini agar awet sampai berbulan-bulan kan maksimal sampai tiga bulan loh nah caranya adalah sekarang kita pilih dulu ya Jadi kalau daun yang kurang bagus maka lebih lebih dulu dimasak atau kalau-kalau yang sudah kayak gini warnanya bisa kita buang ya untuk daun salamnya juga ini bagus nah biasanya kan tuh ada kayak gini ya makanya ini harus kita disipkan nah langkah selanjutnya adalah kita cuci dulu ya kita putih daun jeruknya kita putih kan karena biasanya suka ada sarang-sarang laba-laba gitu kita taruh ke wadah bolong-bolongnya untuk meniriskan kemudian kita tiriskan sampai airnya benar-benar jatuh ya berkering nah teman-teman ini adalah daun dan daun jeruk yang sudah kita cuci tadi dan kita kiriskan yang harus disediakan adalah ini kita gunakan wadah tempat kedap udara kemudian kita masukkan daunnya boleh di tempatnya dipisah ya jadi daun jeruk saja sama daun dan saja kalau saya digabungkan saja oke kemudian kita tutup nah simpan di kulkas bagian ini insyaallah awet sampai berbulan-bulan maksimal sampai tiga bulan ya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di tips selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax